Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali di channel InulMoto Vlog ya guys Kali ini kita sedang dalam menuju perjalanan dari Pariaman ke Padang Karena ada misi yang harus kita kerjakan wan kawan Misi apa itu? Yaitu, misi penjemputan ban belakang untuk si Ema ya wan kawan Sedikit cerita ya guys Ban belakang si Ema udah retak-retak dan juga sudah berumur Jadi sudah saatnya kita ganti Nah, kebetulan gue tertarik nih Sama ban sual low slash Gue cari-carilah di Pariaman Tapi gak ada Ya sudah, kita pesan langsung aja ke distributornya via toko oren Dan diantar ke rumah yang di Padang Tentunya gratis ongkir di area kota Padang Tentunya gratis ongkir di area kota Padang Oke, halo halo guys Ketemu lagi bersama InulMoto Vlog disini Kali ini kita riding pagi lagi Ini edisi balik dari Padang Nah, gue kayak orang mudik aja nih Ini ada tas stang Ada ban sual low SB151 slash 150x60 disini nih Terus ada ini Ini tas multifungsi kontin Ini sebenarnya tank bag Tapi multifungsi Bisa jadi saddle bag Ya kan Bisa jadi tank bag gitu Kayak orang mau mudik banget ini Nah, jadi tujuan gue ke Padang kemarin itu Adalah mau menjemput ban ini Gue belinya di SD 3 Pilar lewat Shopee Dan sekarang udah jam 6 Gue mau melanjutkan perjalanan ke Pariaman Yuk, kita langsung melanjutkan perjalanannya Sub indo by broth3rmax Nah, oke guys Kita sudah sampai di rumah nih Nih Kayak tadi nih Posisinya masih sama Kayak kita berangkat tadi dari Padang Nah, jadi setelah ini Gue mau beres-beres dulu Habis itu Mau lepas ban belakang si Ema Terus kita pasang dengan yang ini Tapi gue bakal bawa ke tempat Ban Oke Sampai kita mulai di tempat ban ya Aduh, berantakan sekali Oh ya, sorry guys Gue gak bikin video Ngebuka bannya tadi Ya, sama-sama tau lah Teman-teman juga bisa bongkar Atau melepas roda belakang ya kan Masa anak motor gak bisa lepas roda belakang sama roda depan ya kan Cuma nih alat buat ganti Apa, ganti bannya di gue nih gak ada nih Dan itu ban sualonya Nanti kita pasang di tempat ban langganan gue Oke Oke wan kawan Kita sudah di tempat ban ya Ini adalah proses pergantian ban Dari ban yang lama ke ban yang baru Nah Sedikit cerita Ini adalah bengkel tambal ban Dan isi angin ban langganan gue guys Kenapa gue bawa kesini Untuk penggantiannya Karena abangnya disini Mengerjakan tambal ban Atau mengganti ban itu Hati-hati dan rapi Jadi kita sebagai konsumen Merasa aman Gak kayak bengkel ban motor waktu itu Baret velek motor gue dibuatnya Ah, mantap Ban baru sudah dipasang Dah gak sabar pengen nyobain feel ridingnya nih Oh iya Sebenarnya gue mau ambil tipe ban swallow yang Razor XP Yang disarankan oleh Icai Caktivi Tapi sayang Ukuran yang gue minta lagi gak ada Yaudah Kita tebus aja yang tipe Slash ini Toh juga sama-sama pro series juga Nah, bagaimana teman-teman semua? Cocok gak ban swalos last ini dipakai sama bisel modif ini? Tulis ya di kolom komentar sebagai masukan di kami Oke lah, kita cukupkan saja vlog kali ini Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir Gue Inulmoto Vlog Pamit dulu ya Sampai ketemu di vlog selanjutnya Sub indo by broth3rmax